Meski pemerintah Kabupaten Batanghari sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan dan menegaskan untuk menghentikan segala aktivitas keramaian dengan tidak lagi menerima rekomendasi izin keramaian, namun kebijakan tersebut kini kembali dilonggarkan oleh pemerintah daerah setempat. Pasalnya mulai saat ini rekomendasi izin keramaian telah dibuka kembali dan dibolehkan untuk umum. Melalui pihak Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari, Syamra Lubis menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang ingin menggelar kegiatan seperti pesta pernikahan maupun lain sebagainya. Yakni dengan catatan telah menerima izin dari instansi yang berwenang dan telah menandatangani surat pernyataan terkait kesanggupan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nantinya setiap kegiatan yang telah mendapatkan izin tidak luput dari pemantauan tim Gugus Tugas, baik pihak kepolisian maupun TNI. Pihak desa pun juga terlibat untuk melakukan pemantauan. Menurutnya kelonggaran ini diberikan oleh pemerintah mengingat kasus COVID-19 di daerah setempat terus berkurang yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pasien yang sembuh. Anjuran kita kemarin ini waktu kita stop sementara sudah kita perbolehkan. Ada pun hal-hal ini diperbolehkan, tapi kita tetap mengacu kepada perundang-perundang yang ada Pirdana Atrio, Jambi TV